Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya berada di lokasi di belakang dari makam Rasulullah SAW. Yang dulunya adalah rumah dari istri-istri Nabi SAW, termasuk rumah dari Aisyah RA yang menjadi makam Rasulullah SAW. Dan tempat ini adalah tempatnya para Ahlus Sufa, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lainnya yang hijrah ke kota Madinah dan tidak mendapatkan rumah di kota Madinah, maka tempat ini adalah tempatnya para Ahlus Sufa yang senantiasa bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian lokasi ini adalah Raudah yang sangat mulia, Raudah yang mulia, yaitu berada di antara rumahnya Nabi SAW yang menjadi makamnya Nabi SAW dan lokasi mimbarnya Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadith beliau, Mabayna baiti wa mimbari raudotun min riadil jannah. Ada satu tempat antara rumahku, kata Nabi SAW, dan mimbarku, yaitu raudoh min riadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Taman dari taman-taman surga, para ulama kita berbeda pendapat mengenai makna dari taman-taman surga ini. Sebahagian para ulama mengatakan bahwa ketika seorang mu'min masuk ke dalam surga nanti, biiznillah, maka dia akan mendapati tempat ini menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Dan sebahagian para ulama yang lainnya mengatakan bahwa maksudnya adalah sebagaimana orang-orang bersungguh-sungguh untuk bisa masuk beribadah, bersolat, dan berdoa di tempat ini, maka itu menunjukkan juga atau memperlihatkan kesungguhan orang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah SWT, ke dalam taman-taman surga Allah SWT. Dan ada beberapa penafsiran dari para ulama lainnya. Alakulihal, Raudah ini menjadi salah satu tempat yang paling afdol di Masjid Nabawi. Bisa dikatakan salah satu tempat yang afdol di Masjid Nabawi, di mana seorang mu'min yang berkunjung ke Masjid Nabawi juga dianjurkan untuk berkunjung ke tempat ini untuk memperbanyak doa. Jadi di tempat ini seorang mu'min dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ada pun sholat, apalagi sholat wajib, maka itu tentu orang yang berada di sof depan, sof awal akan lebih afdol daripada orang yang berada di lokasi Raudah ini. Jika dilihat dari sofnya. Namun di tempat ini dianjurkan untuk memperbanyak doa. Subhanallah. Dan tempat ini, yang terlihat tinggi ini, ini adalah lokasi para mu'azin yang mengumandangkan azan. Ini adalah lokasi para mu'azin yang mengumandangkan azan. Dan ini adalah lokasi mimbar. Ini adalah lokasi mimbar. Masya Allah, tabaruk Allah. Ya. Dan sekarang, ini adalah lokasi mimbar. Dan sekarang imam untuk sementara biasanya dipindahkan ke lokasi ini. Imam dipindahkan ke lokasi ini. Dan biasanya di bagian depan imam. Ya, dan untuk sekarang imam berada di lokasi ini. Masya Allah, tabaruk al-Rahman. Inilah orang-orang yang selesai dari berdoa di Raudah. Mereka akan keluar. Kemudian akan melewati makam Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Akan memberikan salam ke makam Rasulullah Abu Bakar dan juga Umar. Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Jazakumlah khairan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan semoga diundang oleh Allah SWT. Dipanggil oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah di tempat yang mulia ini.